Musim dingin di Palestina bukan hanya sekedar perubahan cuaca. Ini adalah masa di mana rasa dingin menusuk hingga ke tulang, dan kebutuhan dasar menjadi sebuah tantangan besar bagi banyak keluarga yang tinggal di tenda. Tetapi di tengah keadaan yang sulit, selalu ada kehangatan yang hadir di sana. Bersama warga Indonesia, kasih Palestina telah mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan kepada mereka yang paling genting kondisinya akibat musim dingin. Mulai dari jaket tebal, selimut, roti, hingga sembako. Setiap bantuan ini telah berhasil sampai ke tangan ribuan keluarga di perbatasan Rafah Gaza, serta kepada para pengungsi Palestina yang mengungsi di Ondania dan juga Turki. Alhamdulillah, program bantuan musim dingin ini menjadi penyelamat bagi ribuan nyawa di Palestina setiap tahunnya. Dan hal ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan besar dari saudara semua yang ada di Indonesia. Terima kasih, sahabat kasih Palestina. Setiap bantuan kecilmu telah menjadikan musim dingin di Palestina lebih hangat dan berarti. Terus temani perjuangan saudara kita dengan terus bergabung dalam misi kemanusiaan musim dingin Palestina, karena kita saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.